Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Tirta Agung Niem 1, 4, 1, 6, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 3, 0 Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi yang saya dapatkan dari parasitologi ikan Ikan merupakan bagian dari kekayaan keaneka ragaman hayati di Indonesia Berbagai macam jenis ikan hidup di perairan air tawar, laut dan payau Sebagai bagian dari ekosistem di alam, ikan banyak memberi manfaat bagi manusia Dari tahun ke tahun tingkat konsumsi masyarakat yang menjadikan ikan sebagai sumber protein yang sangat digemari terus meningkat Selain itu, banyak masyarakat yang memanfaatkan ikan hias dan ikan konsumsi sebagai sumber pendapatan dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat Di sisi yang lain, letak geografis Indonesia yang berada di perairan tropis sangat memungkinkan pertumbuhan berbagai agen patogen yang dapat mengancam kehidupan ikan seperti bakteri, virus, parasit dan jamur Dampak dari perubahan iklim yang melanda dunia sangat berpengaruh pada kondisi perairan Indonesia yang pada gilirannya dapat meningkatkan laju angka kematian pada ikan Parasit merupakan agen infeksi yang banyak ditemukan pada ikan Ribuan jenis parasit pada ikan diketahui hidup di perairan Indonesia sebagai hama penyakit ikan yang dapat merugikan bagi petani ikan karena tingkat kematiannya yang tinggi Kerugian ekonomi akibat penurunan produktivitas potensi penularan penyakit parasiter pada jenis ikan lain, hewan dan manusia Jenis-jenis parasit pada ikan yang terdiri atas protozoa Cacing nematoda, termatoda, cestoda dan ektoparasit dapat ditemukan di seluruh perairan di Indonesia Banyak di antara parasit ikan tersebut terdapat parasit yang dapat menular dari ikan kemanusia, zoonosis Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar dalam memelihara dan mengkonsumsi ikan Mengingat banyaknya jenis parasit zoonosis pada ikan Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan diperlukan dalam mencegah, mendeteksi dan menangkal masuknya penyakit-penyakit parasiter yang dapat menular ke ikan-ikan yang lain Berbagai usaha dan pendekatan telah diupayakan dalam penggulangan penyakit parasiter pada ikan Namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan, terutama dalam hal pencegahan dini, deteksi secara cepat, efisien dan akurat Pemeriksaan klinis dan patologis ikan akibat infeksi penyakit parasit yang menyerang ikan merupakan suatu langkah awal yang sangat penting dalam pencegahan penyakit parasiter Metode-metode pemeriksaan parasiter saat ini sudah berkembang pesat seperti penerapan bioteknologi pada penyakit ikan dapat dipakai sebagai alat diagnosa atau deteksi penyakit parasiter sebagai salah Satu upaya dalam menanggulangi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan parasit Materi parasit ikan ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak khususnya yang berkepentingan dengan masalah ikan Para pelajar yang tertarik pada biologi ikan, terlebihnya para mahasiswa perikanan Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang parasitologi dan hama penyakit ikan Di antaranya parasit yang paling sering dijumpai adalah seperti rizopoda, acantoshepala, cestoda, berencura, copepoda, dan cimotoa Rizopoda merupakan protozoa yang dapat bergerak menggunakan kaki semua atau palsu Sudopodia Rizopoda sendiri berasal dari kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata rizo yang memiliki arti akar dan juga kata pot yang memiliki arti kaki Rizopoda sering disebut juga dengan sarkodina Sedangkan sudopodia di dalam bahasa Yunani memiliki arti palsu dan juga pot yang berartikan kaki Sudopodia sendiri adalah penjuluran sitoplasma yang terbentuk di saat dipindahkan dapat dipindahkan sumber makanan Sudopodia juga dapat muncul di permukaan sel di bagian mana saja Sitoskeleton terdiri dari mikrotubulus dan juga mikrofilamen yang juga memiliki peran dalam pergerakan sudopodia saat bergerak Acantocepala adalah film dari cacing parasit yang biasa dikenal sebagai cacing berkepala duri atau cacing berkepala berduri Nama acantocepala berasal dari bahasa Yunani, akantos, yang berarti duri, dan kepale, yang berarti kepala Anggota film ini terkenal karena memiliki belalai eversibel dan dilengkapi dengan duri yang digunakan untuk menempele pada inangnya Di morfisme seksi, pejantan dan bel rahim pada betina Sekitar 1150 spesies dari 125 genus dan 19 keluarga film ini telah dideskripsikan Sebelum menjadi film, Acantocepala dikenal dengan film Nematelmintes atau Ascelmintes yang pernah digunakan pada pengkelompokan Animalia Kingdom Pengkelompokan ini sekarang tidak digunakan lagi karena polifiletik Dari semua kelompok hewan yang digolongkan sebagai Nematelmintes termasuk 10 film yang dikenal di masa kini Yaitu, acantocepala, kaetoknata, siklaefora, gastrotrika, kinorinca, lorisefera, anematoda, nematomorpha, priapulida, dan rotifera Cestoda, atau cestoidea, adalah nama yang diberikan untuk kelas cacing pipih parasit dari film pelatih Helmintes Spesies yang paling terkenal biasa disebut cacing pita Semua cestoda adalah parasit dan sejarah hidup mereka bervariasi Tetapi biasanya mereka tinggal di saluran pencernaan vertebrata dalam bentuk dewasa Dan sering dalam tubuh spesies lain dari hewan sebagai remaja Lebih dari seribu spesies telah dijelaskan Dan semua spesies vertebrata dapat menjadi inang bagi setidaknya satu spesies cacing pita Berenciura adalah sekelompok rustasea yang diperingkat sebagai subkelas maksilopoda Mereka pernah dianggap sebagai copepot sebelum menjadi subkelas mereka sendiri yang berbeda Berenciurans umumnya dikenal sebagai kutu ikan atau kutu ikan jika jama Berenciurans adalah ektoparasit yang ditemukan terutama pada ikan Tetapi juga dapat ditemukan pada organisme akuatik lainnya seperti invertebrata dan amfibi Beberapa spesies memakan darah inang mereka Sementara yang lain memakan lendir dan bahan ekstraseluler Biasanya parasit menunggu dua hingga tiga minggu sebelum menyusui lagi Copepoda adalah grup crustasea kecil yang dapat ditemui di laut dan hampir di semua habitat air tawar Dan mereka membentuk sumber terbesar protein di samudera Banyak spesies adalah plankton Tetapi banyak juga spesies bentos dan beberapa spesies kontinental dapat hidup di habitat limnoterestrial Dan lainnya di tempat terrestrial basah seperti rawa-rawa Cimotowa exigua adalah parasit crustasea yang termasuk dalam famili Cimotode D. Parasit ini dipindahkan ikan melalui D. kan